Halo teman-teman, terima kasih untuk 1000 subscriber dan dukung terus J2 Project 18 menuju 10.000 subscriber Agar saya semakin semangat lagi untuk membuat konten yang menarik dan tentu saja bermanfaat Terima kasih Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Di video kali ini, saya akan berbagi tips bagaimana cara membuat Pablon ID, Researcher ID, dan Geruda ID Sebelum kita lanjut ke videonya, yuk sama-sama kita bangun channel ini dengan cara Subscribe, komen, like, dan share jika menurut teman-teman video ini bermanfaat Dan jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu update info-info menarik seputar channel ini Terima kasih Oke teman-teman, di video kali ini mungkin akan sedikit dikhususkan bagi rekan-rekan dosen Maupun rekan-rekan peneliti yang ada di Indonesia Ataupun mungkin yang ada di luar Indonesia juga bisa gitu ya Karena kita akan membahas bagaimana cara membuat ID Pablon, ID Researcher, dan Geruda ID Nah, kenapa sih kita harus membuat 3 ID tersebut nih bagi rekan-rekan dosen Nah, kita akan lihat di sini ada surat dari Kementerian Riset dan Teknologi Atau Badan Riset dan Inovasi Nasional gitu ya Ini surat nomor B38E5.2KI.02.00-2021-14 Januari Tentang pemutahiran data profil autor Sinta Jadi di sini saya sedikit bacain Kepada yang terhormat, autor Sinta, Kemeristek, Badan Riset dan Inovasi Nasional Telah meluncurkan Science and Technology Index Jadi Science and Technology Index itu disingkat dengan Sinta pertama kali tahun 2017 Untuk memudahkan dalam melakukan pendataan Ini saya zoom Pemataan dan pengukuran kerja hasil penelitian dilakukan oleh penelitian di Indonesia Saat ini sudah terdaftar lebih dari 200 ribu autor atau penulis lah ya Dari perguruan tinggi dan lembaga lead bank atau penelitian dan pengembangan dari seluruh Indonesia Dalam rangka peluncuran Sinta versi 3 Bapak Ibu diminta untuk melakukan pemutahiran profil autor Pada menu update profile dengan mengisi pablon ID Nah, jadi pablon ID sendiri ini Sebenarnya itu mirip dengan skopus ID teman-teman Bedanya kalau skopus ID itu kita bisa dapatkan ID-nya ya Atau nomornya itu setelah kita memiliki publikasi artikel Di sebuah jurnal atau sebuah proceeding Atau conference yang terindeks oleh skopus Nah, setelah kita sudah punya paper atau artikel yang terbit Di jurnal atau di proceeding yang terindeks skopus Baru kita bisa mendapatkan ID skopus Nah, bedanya kalau pablon ID ini Kita bisa buat Walaupun kita tidak memiliki paper yang sudah terindeks Jadi kita bisa create pablon ID Nah, kalau garuda ID ini Bisa nggak kita dapetin? Bisa Tapi syaratnya sama seperti skopus Nah, bedanya kalau garuda ID ini kita dapetin ketika kita memiliki paper Yang jurnalnya Jadi jurnal itu kan tempat kita untuk menerbitkan Sebuah artikel ilmiah Nah, kalau teman-teman dosen atau peneliti yang masih bingung Perbedaan tentang artikel ilmiah dan jurnal Teman-teman bisa tonton video saya yang di atas Di sana saya melakukan podcast lah Semacam podcast itu dengan salah satu narasumber Yang kita membahas tentang artikel ilmiah Jurnal dan bagaimana cara membuat artikel ilmiah Bisa tonton video di atas Nah, lanjut lagi Garuda ini Jadi kalau misalkan jurnal tersebut sudah terindeks di Garuda ID Jadi nanti dia akan otomatis ada profilnya Nanti kita juga bakal demonstrasikan bagaimana cara menemukan profil Garuda ID kita Dan kita masukkan ID Garuda di Sinta Lalu tambahan Kita juga nanti akan coba membuat researcher ID Sangat mudah sekali caranya Jadi seperti yang ada di surat ini Teman-teman peneliti atau autor diminta untuk mengupdate Karena nanti bakal ada sinkronisasi wasdokumen Atau web of science ya kalau nggak salah Dan Garuda dokumen di profil Sinta kita Sebenarnya disini juga sudah ada panduannya dalam bentuk PDF Tapi disini saya buat dalam bentuk video Agar teman-teman itu bisa lebih mudah dan langsung melihat prakteknya Karena kan kalau di PDF itu kita bingung gitu ya Oke, jadi langsung aja Kita akan membuat pablon ID dulu ya Oke, sekarang kita sudah ada di website pablonnya Di pablons.com Nah, sekarang kita akan pergi ke menu register Nah, di menu register ini silakan teman-teman memasukkan alamat emailnya Ini bebas ya Bisa email dari institusinya Ataupun email pribadi Tapi kalau disini saya menggunakan email dari institusi Nah, kebetulan ini pakai punya teman saya gitu kan Karena saya sudah bikin sebelumnya Jadi emailnya Lalu kita akan masukkan password Passwordnya ini Biasanya dia ada requirementnya gitu ya Jadi kita harus sesuaikan nih Jadi ada 8 Terus nggak boleh lebih dari 95 karakter Ini minimal ya Minimal 8 karakter Nggak boleh lebih dari 95 karakter Ada huruf, ada angka Terus Apa nih? Space gitu lah Dan harus ada karakter spesial Kayak tanda seru, pagi, gerat, atau apa Ini kita bikin aja Lalu Di re-enter passwordnya Kita masukkan first name dan last name ini Sesuaikan dengan Nama kita ya Atau nama yang tertera di profile syntax kita Lalu last name nya Oke Lalu kita masukkan kaca Untuk Apa yang namanya Melakukan Sinkronisasi Gitu lah Kalau kita itu bukan Robot Verifikasi Sorry Verifikasi Kita langsung register aja Oke Setelah sudah register Nanti dia akan ada Ucapan terima kasih Lalu Untuk Masuk ke Pablon ID nya Kita terlebih dahulu Harus Melakukan verifikasi Yang Dikirim melalui email Yang tadi kita daftarkan Kita langsung aja pergi ke email nya Ada email dari Team Pablon Lalu kita langsung Klik aja Disini untuk Aktivasi Nah lalu dia akan Mengarahkan Kembali ke web Pablon nya Dan kita langsung Akan login aja Disini Nah disini A private Task Force to manage Ini kita langsung aja Klik continue Kalau teman-teman Mau baca Silahkan Lalu ini kita Klik continue Lagi Get started Oke Jadi untuk Pembuatan Pablon nya Cukup mudah banget Nah sekarang Kita akan melihat Dimana sih ID Pablon Jadi ID Pablon Itu ada di Ini kan menu Berandanya ya Dashboard Utama dari Si Pablon Kita Untuk melihat ID nya Mudah banget Kita tinggal klik aja Public profile Di ini Lalu kita Lihat di Link Di link URL nya itu Ada angka nih 4214045 Nah inilah ID Pablon Kita Jadi nanti kita Akan copy ID ini Ke profile Yang ada di Sinta kita Lalu kita update Profile nya Oke jadi Untuk pembuatan Pablon Cukup seperti itu Nah sekarang Kita lanjut ke Yang kedua Membuat Researcher ID Researcher ID Kita bisa Lakukan Di Pablon juga Jadi kalian tinggal Pergi aja Ke FAQ Kita Open link Tab FAQ Lalu Kita pergi Disini ada Authors See all article Lalu kita cari Disini How I do How do I get A web science Web of science Researcher ID Nah ini nih Kita klik aja Disini Lalu register Blah 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 Agak belibat nih Mohon maaf Jadi Disini kan kita Belum ada ya Ini si Rahmawati ini Belum ada Nah nanti kita Tinggal klik aja Disini Nanti untuk linknya Juga nanti Saya akan sertakan Di deskripsi ya Jadi teman-teman Dosenya Teman-losen itu Bisa mudah banget Gak usah cari-cari lagi Tinggal klik aja Ini proses ini Setelah kalian Membuat Pablon ID Setelah membuat ID di Pablon Lalu kalian klik Untuk menggenerate Pablon kita Untuk menjadi Researcher ID Klik this link aja Lalu sudah deh You have been assigned To web of science Researcher ID You can see Your researcher ID Top of right Nah ini nih Jadi Ini dia ID researcher kita Biasanya juga Akan dikirim ke email Kita cek di email Silahkan teman-teman Tinggal copy aja ID researchernya Di profile sinta Oke Jadi kita sudah Membuat Pablon ID Dari researcher ID Sekarang kita tinggal Membuat Garuda ID Sebenarnya Gak membuat ya Jadi kita hanya Ingin tau aja Garuda ID kita Berapa Caranya Kalian tinggal pergi Ke garuda.restackprint.go.id Linknya nanti Saya sertakan Di deskripsi juga Pada menu home Kalian Pilih Disini ada Advanced Search Lalu kalian pilihnya Author Karena kita akan mencari Nama Autornya Arahmawati Dharma Astuti Kita search aja Nah disini Akan ada Dua Gitu ya Kenapa kok bisa dua Nah saya juga sebenarnya Kurang paham juga nih Dengan sistemnya Garuda ID Cuman Yang saya tahu Kalau Garuda ini Kita gak bisa Create Jadi Ini kalau Bisakan Ada jurnal Yang dia sudah Terindeks Garuda Maka kalau kita Punya artikel yang Terbit di jurnal Tersebut Maka otomatis Kita akan ada Profilnya di Garba Rujukan Digital Atau Garuda ini Nah Yang sering terjadi Adalah disini Namanya ada Double Padahal orangnya sama Seperti itu Teman-teman Jadi Kita bisa Merger gitu Terkadang juga disini Afliasinya juga Suka Gak sesuai Nah itu Masih menjadi Pertanyaan saya juga Mungkin disini ada Teman-teman dosen Atau peneliti Yang menonton video ini Yang tahu Bagaimana cara Merubah afliasi Garuda Bisa komen ya Karena saya juga Belum ketahun Belum ketemu Caranya Atau memang Belum ada ya Fasilitasnya ya Dari Stag print Oke Sekarang kita Akan memerger Karena disini Si Rahmawati ini Punya Dua profile Yang dimana Masing-masing profile Itu ada Dua dokumen Jadi langsung aja Kita Merger Lalu disini Kita pilih Choose full namenya Karena yang benar Itu adalah Asuti Rahmawati Dharma Kita pilih yang ini Karena sesuai dengan Nama belakang dulu Baru nama depan Afliasinya Disini dia Nggak ada ya Berarti Ini Ngaco sih Sebenarnya Kresna Bina Insan Prima Dia kan BSI ya Tapi Nggak apa-apa Disini kita ketik Emailnya Lalu kita Send request Oke Sudah beres Thank you Suggestion Will try to process Dalam waktu 14 hari Tapi ini juga bisa cepat Nanti kalian tinggal Dicek aja Secara berkala Nah Ini request ID kita Jadi kalau dalam waktu 14 hari Request kita belum di ACC Kita bisa tanyakan Ke pihak Ristech Print Lalu ini dia Autor ID nya Jadi setelah di merger Nanti kita pakai yang ini Ini adalah Garuda ID Jadi tadi ada dua ID kan Yang atas yang bawah Kita pakai yang atas Lalu ini yang akan kita Kopikan ke Profile Sinta kita Jadi Seperti itu aja Untuk pembuatan Publund ID Researcher ID Dan Garuda ID Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah tonton video ini Sudah like Sudah komen Dan sudah share video ini Semoga video ini bermanfaat Sampai bertemu Di video-video Berikutnya See you Sampai bertemu